Intro Nia dan Nia T sudah berkarir di dunia musik tanah air sejak tahun 1985. Namun hingga kini, mantan istri Farhad Abbas itu belum pernah menggelar konser satu kalipun. Rencananya dalam waktu dekat ini, Nia akan menggelar konser tunggal. Lantas, siapa yang paling berperan memberikan dorongan kepada Nia untuk segera membuat sebuah konser? Sebagai penyanyi, Nia tentu memiliki keinginan yang besar untuk punya sebuah konser. Sebenarnya, Nia sudah memiliki keinginan sejak tahun 1996 silam. Hanya saja, berbagai kendala muncul membuat ia selalu gagal menyelenggarakan konser tunggalnya tersebut. Sebetulnya dulu tahun 1996, saya tidak memiliki keinginan sebuah konser. Semuanya kan waktu itu saya ingin. Dan kan saya memiliki keinginan anak-anak punya kesempatan. Karena itu sudah bisa mencari keinginan anak-anak punya keinginan. Ini adalah pembuatan yang memiliki keinginan anak-anak punya keinginan. Ini adalah inisiatif teman-teman saya yang memiliki keinginan anak-anak punya keinginan. Terima kasih telah menonton!